Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Model Reter L Lalu bagaimana cara membaginya Terus bagaimana cara menentukan lokasinya Silahkan tonton sampai selesai Oke disini langsung saja kita pada penjelasan Tempat basah basi dan tempat pencang lebar Disini ada dua jumlah anak tangga Yang mungkin bisa saya jelaskan Di video kali ini ya Nanti teman-teman bisa memilihnya Salah satu diantara dua ini Yang pertama yaitu Jika ketinggian teman-teman yaitu 350 ya maksudnya ketinggian Nol lati satu ke lantai duanya Yaitu 350 maka Ada dua yaitu sepertama teman-teman bisa memilih 21 anak tangga dengan ketinggian Anak tangga yaitu 16,6 Ya 16,6 Lalu yang kedua Teman-teman juga bisa memilih yaitu 18 anak tangga Dengan ketinggian anak tangga 19,4 Yang mana Kalau misalnya kita kalikan kembali 16,6 Kali 21 maka 348,6 Berarti masih kurang 1,4 Sentian lah ya 1,4 Dari Apa namanya 350 ini Berikut juga yang 19,4 Jika kita kalikan kembali dengan 18 Maka hasilnya adalah 3,49 Masih kurang 8 milih Dari total 350 ini Oke Katakan kita simpulkan ya Teman-teman memilih yaitu 18 anak tangga ya Misalkan kita simpulkan teman-teman memilih yaitu 18 anak tangga Lalu bagaimana cara menuntungan lokasinya Tinggal kita kalikan dengan lebar anak tangganya Dengan lebar anak tangganya Yang mana di awal tadi lebar anak tangga yaitu 30 cm Maka 18 kita kalikan 30 cm Maka hasilnya 5,40 m 5,40 m 40 cm atau 5,44 m Jadi jika teman-teman membuat atau ingin membuat tangga Biketingnya 350 Terus jumlah anak tangganya 18 Lebar anak tangganya yaitu 30 Maka teman-teman harus menyiapkan lokasi 5,40 m 5,40 m Ini jika tangganya lurus Sekali lagi ini jika tangganya lurus Lalu bagaimana jika tangganya reter L Kan di awal tadi disebutkan Jika rencana untuk membuat tangga ini yaitu reter L Nah jika teman-teman menginginkan tangga reter L Maka simpat baik-baik ya disini Saya buatkan contoh saja Nanti teman-teman bisa samakan caranya dengan Cara-cara ini Oke katakan disini ada lokasi Yang mana yaitu 1,70 m Dari awal sini sampai sini Katakan reter L nya seperti ini Seperti ini Terus naik ke atas lah ya Nah katakan ini 1, 2, 3, 4 sampai bordes 4 sampai bordes Jadi 1, 2, 3, 4 sampai bordes ini Nah lalu bagaimana cara menghitungnya Tinggal kita kalikan 30 Kali 3 berarti 90 Lalu kita tambahkan bordesnya yaitu 80 Maka hasilnya adalah 1,70 1,70 Jadi untuk dari ujung sini Sampai ke ujung bordes ini Kita butuh yaitu 1,70 1, 7, 70 Jika ini adalah Dari bawah sampai ke bordes itu 4 anak tangga Tapi kalau misalkan lebih Ya tinggal ke teman-teman Samakan caranya dengan ini Contoh misalkan Lokasinya yaitu Misalkan dari bawah Kalau kita hitung misalkan 4 ya 4 misalkan Berarti 5 sampai bordes Berarti ya 5 sampai bordes seperti ini Ntar disini ya Berarti 5 sampai bordes 1, 2, 3, 4, 5 Ya Misalkan 5 sampai bordes ini Ini pasti kan 80 Karena bordesnya Meningkan 80 cm ya 1, 2, 3, 4 ya Berarti 3 kali kan 4 kali 3 4 kali 3 pun berarti 120 Ya kita tambahkan 80 Ya 3, 8, 20 Berarti 2, 2 meter Ya Jadi untuk misalkan Modelnya seperti ini Yang mana dari bawah Yaitu 4 anak tangga 5 sampai bordes Maka teman-teman harus menyiapkan Lokasi yaitu Dari 2, 2 meter ya 2, 2 meter Nanti teman-teman bisa Samakan caranya Dengan cara ini Ya Untuk ke atasnya Jadi kalau misalkan 18 anak tangga Ya tinggal klikkan saja Sisanya berapa Misalkan ini Misalkan Adalah dari 4 5 dari bawah Misalkan 5 sampai bordes Berarti 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Berarti ini 120 Terus bordesnya 80 Berarti kita butuh Yaitu untuk bawahnya saja L nya saja Katakan seperti ini ya Berarti ini butuh 2, 2 meter Ya Ini 2 meter sampai sini Jadi bordes Dari bordes sampai ke bawah Itu berarti 5 anak tangga Sudah ya 5 anak Anak tangga Berarti masih kurang Sekitar 13 anak tangga Nah teman-teman Tinggal kalikan saja Ke atasnya Berarti masih kurang 13 anak tangga Kita kalikan dengan 30 Maka Hasil pekalian tersebut Harus teman-teman Siapkan Untuk lokasi tangganya Sekali lagi Kita tambahkan Bordesnya 80 cm Jangan lupa Ya Kan gini Bordes 80 cm Jangan diganggu Bugat 80 cm Pasti Ke bawah 80 cm Ke atas juga 80 cm Jadi masih disini Ada sisa berapa ini Nah teman-teman Bisa kalikan sendiri ya Caranya seperti itu tadi Oke teman-teman Mungkin jangan dulu Video setiap kali ini Semoga bermanfaat Dan mungkin Jika ada pertanyaan Atau mungkin yang kurang jelas Silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh